Hei pemirsa, ajang The Academy Awards ke-92 sudah semakin dekat dan berbagai persiapan pun sudah dilakukan di kawasan Hollywood, Los Angeles, California. Seperti yang Anda bisa streksikan di belakang saya, ini beberapa hari sebelum malam penghargaan dalam bidang film tersebut. Nah sejumlah film akan memperebutkan gelar Best Picture, debekian pula aktris dan aktor akan berebut piala Oscar pada 9 Februari mendatang. Kita lihat yuk Oscars prediction dari VW berikut ini. Inilah para peraih nominasi Academy Awards ke-92. Para sinias yang bekerja di depan maupun di balik layar ini berkumpul dalam Oscars Luncheon, tradisi yang diadakan sekitar seminggu menjelang Oscars. Tahun ini acara dibuka dengan mengheningkan cipta untuk mengenang pebasket legendaris Kobe Bryant yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter dua hari sebelumnya. Kobe pernah memenangkan piala Oscar kategori animasi pendek terbaik tahun 2018 lewat film Dear Basketball yang diangkat dari puisi yang ditulisnya. Tahun ini peraih nominasi kategori akting dianggap kurang beragam. Cynthia Erivo menjadi satu-satunya aktor non kulit putih yang mendapat nominasi. Cynthia bersaing dengan Scarlett Johansson, Sorcero Ronan, Renee Zellweger, dan Charlize Theron sebagai aktris terbaik. Banyak yang memprediksi kategori ini akan dimenangkan Renee, pemeran judi yang sebelumnya telah memenangkan Golden Globes dan Screen Actors Guild. Kedua penghargaan itu sering disebut-sebut sebagai indikator kemenangan dalam Academy Awards. Maka tak heran kalau Joaquin Phoenix, pemeran Joker, dijagokan sebagai aktor terbaik Oscars. Kemenangannya dalam Golden Globes dan SAG Awards beberapa waktu lalu memperkuat peluangnya menyisihkan Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver, dan Jonathan Pryce. Kategori aktris pendukung terbaik akan menjadi perebutan antara Katie Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh, dan Margot Robbie. Sementara Brad Pitt, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, dan Joe Pesci akan bersaing menjadi aktor pendukung terbaik. Sembilan film berpeluang menjadi film terbaik, tapi hanya satu yang akan membawa pulang Piala Oscar. Tahun ini diperkirakan akan menjadi persaingan ketat antara 1917 dan Parasite. Film Arahan Samendes, 1917, sebelumnya telah meraih penghargaan tertinggi Golden Globes dan Producers Guild of America. Sedangkan Parasite, karya Bong Joon-ho, meraih penghargaan tertinggi Screen Actors Guild. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya, apapun bisa terjadi dalam Academy Awards. Kalau film Parasite menang, maka itu akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah sebuah film berbahasa asing memenangkan kategori Best Picture alias film terbaik Oscars. Dan demikian liputan Vina Mubtadi dan Gandira pertama dari kawasan Hollywood, California. Kita kembali ke studio.